54.623 Reflex Ya emang dapet segitu teman-teman Hai Sobat Youtube Selamat datang di channel Handok OPS Di video ini saya akan berbagi cara menghasilkan uang di internet Hanya bermodalkan smartphone aja Tapi hasilnya bisa besar banget Tapi untuk hasil Sesuai dengan kemampuan masing-masing ya Tapi peluangnya besar banget Jadi bisa gede banget hasilnya Kalau saya pribadi segitu tadi Orang lain bisa jauh lebih besar lagi teman-teman Dan itu satu akun saja Gimana proses dan cara kerjanya Nanti akan saya bahas Setelah saya perjalanan mengantar ponakan saya Karena kemarin nginep di rumah Sambil belajar sampai malam Sebab masih tugas PR Saya biasanya kalau ngajar di rumah itu Saya kasih PR banyak Nanti kalau udah dikerjain Baru proses untuk menghasilkan income nya Karena sudah banyak kerjaannya Begitu masuk Ya tinggal nunggu hasil kayak gitu teman-teman Oke saya akan Menuju ke rumah Ponakan saya ini ya Saya antar pulang dulu Nanti setelahnya Saya akan bahas Gimana cara kerjanya Dan prosesnya Sehingga teman-teman Bisa Mempraktekannya ya Dan ini bisa dikerjakan Secara sampingan juga Kenapa sampingan? Agar tidak mengganggu Kerjaan utama Masing-masing Mungkin ada yang kerja di kantor Di pabrik Dan lain sebagainya Dan tidak terganggu Dan tidak terganggu Meskipun Mempraktekan atau Menjalankan kerjaan ini Meskipun begitu Tapi hasilnya bisa besar banget teman-teman Oke saya akan Menuju ke rumah Ponakan saya dulu Saya nyalakan dulu Saya nyalakan AC nya dulu Level 2 aja Masuk gigi air Keluarin dulu teman-teman Ya beginilah Sempit sekali Ya memang dulu Bukan garasi sih ini Tempat jemuran Tapi dipaksakan Ya mepet-mepet Dikit lagi Dikit lagi Oke hop Sekarang drive Maju sedikit Oke hop Netral Nah itu dia teman-teman Masuk davan Umur berapa sekarang 12 12 Jadi umur 12 teman-teman Nanti kurang lebih 3 bulanan Estimasi saya itu Dia udah bisa Menghasilkan dolar sendiri teman-teman Oke lah Saya Go langsung Ya kayak gini lah teman-teman Jalanan di Area rumah Di desa saya ya Jadi Masih gak seberapa Gede Kadang kalau ada Truk Lewat sini Atau trek ya Itu udah Aduh Ribetnya Minta abun tuh Ya biasanya ada yang Belok duluan Di jalur perempatan Barusan Baru Ya mengalah salah satu Gitu lah intinya Dan sudah Hampir sampai teman-teman Depan situ rumahnya Nah saya parkir dulu Di bawah pohon Biar gak panas Oke Parkir Ayo dah ban Keluar dah PRnya selesai kapan Ya paling lama Bulan depan lah Usahakan minggu besok Kalau bisa sih Terus tak koreksi Setelah itu Kalau ada yang salah Tak suruh benerin Kalau udah Ya udah Langsung tahun berikutnya Oke Ini saya langsung turun ya Nah sekarang Saya akan balik dulu Setelah itu Kita bahas nanti ya Teman-teman Biar saya Lihat dulu Sampai masuk rumahnya Oke teman-teman Saya akan Langsung balik aja Go Akhirnya sampai rumah juga Langsung aja teman-teman Saya masukkan ke garasi Sebenarnya dulu ini Bukan garasi ya Tapi dipaksakan jadi garasi Dulu cuma parkir motor Dan juga untuk Jemuran Tapi ya dipaksakan lah Karena mobilnya Lebih dari satu ya Turn off engine Oke teman-teman Sebenarnya bisa aja Praktek di sini Karena cuma pakai HP Namun di sebelah rumah saya Ini jalan ya Jadi nanti Kalau ada motor lewat Suaranya mungkin Mungkin bisa terganggu Dan bisa kurang jelas Jadi kita praktek di dalam aja Oke lah Langsung aja Kita praktek ya Oke teman-teman Kita praktek ya Di sini saya itu Merekamnya Kucing saya sendiri Jadi saya jadiin Konten Saya rekam pakai HP Kemudian Saya upload Jadi cuma Waktu main-main aja Lucu-lucunya itu Saya rekam Yang gak lucu Ya sudah Saya cut Saya buang ya Jadi untuk Videonya kayak gini Teman-teman Saya akan bukakan Nah ini bisa dilihat Kayak gini videonya Teman-teman Jadi ini yang Linscape Untuk durasi panjang Youtube standar lah Kalau yang Portrait Itu kayak gini Teman-teman Nah bisa dilihat Jadi ada dua Model Yang portrait gini Digunakan untuk Short video Yang Linscape Kayak gini Untuk yang standar Durasi panjang Teman-teman Jadi ini bisa dilihat ya Untuk Apa namanya Videonya Jadi saya itu merekam Aktivitas Kucing saya Ya setidaknya memang Dibuat kayak main-main Gitu ya teman-teman Agar ya Tingkah lakunya itu Bisa mengemaskan Gitu lah Kemudian bisa Di upload Menggunakan Youtube shorts Atau standar Kalau yang model gini Itu yang Youtube short Kalau yang model gini Itu yang Standar teman-teman Jadi Saya ada dua Opsional Setidaknya Kalau yang Linscape kayak gini Itu kan durasinya panjang Bisa menghasilkan Income itu Lumayan lah Kalau yang Buat Apa namanya Short video Dengan mode Portrait kayak gini Itu hanya untuk Digunakan Menarik Subscriber Saja teman-teman Jadi Ya kayak gini Bisa dilihat Untuk video Yang saya buat Dan sekarang Kita akan Praktek Untuk upload Tapi sebelumnya Kita harus Mendaftar Di Gmail Terlebih dahulu Kemudian Membuat channel Di video saya sebelumnya Sudah ada tutorialnya Teman-teman bisa menonton Dan di video ini Saya akan tunjukin Cara uploadnya Jadi disini Kita harus Menginstall Dua aplikasi Nah ini bisa Dilihat teman-teman Youtube studio Jadi bisa di install Melalui Google Play Store Ya dicari aja Ada kayak gini Aplikasinya Bisa dilihat Youtube studio Dan Youtube standarnya Untuk mengupload item Kalau ini untuk Melihat data ya Teman-teman Ini baterai saya Juga udah merah Jadi akan saya percepat Dibuka dulu Untuk Youtube biasanya Jadi disini Kita harus mengupload Pakai apps Yang standar ya Kalau yang Youtube studio Itu untuk melihat Data analitik Dan lain sebagainya Serta fitur-fitur Yang menampilkan Memang khusus Untuk data Apabila sudah terindeks Nah kayak gini ya Untuk tampilannya Ya standar lah Kemudian disini Kemudian disini bisa dilihat Ada icon plus Ditekan aja Nanti akan muncul Opsional kayak gini Teman-teman Pilih upload video Dan akan Membaca data Dari smartphone kita Ya disini Yang mau di upload Yang mana Itu diseleksi aja Kalau untuk Shorts Itu yang tampilannya Untuk potret tadi ya Memanjang Kalau yang standar Itu landscape Yang durasi panjang Disini Untuk yang short Itu Kurang dari 1 menit Ini bisa dilihat 0,33 detik ya Saya pilih Nah bisa dilihat Posisinya itu Potret Ini berikutnya Ditekan aja Kemudian disini Kita bisa menambahkan Musik Text Dan lini masa Atau filter ya Disini langsung aja lah Kalau yang mau nambahin Text Atau musik Dan lain sebagainya Bisa ditekan Di opsional sini Pilih berikutnya Kita akan dibawa Ke halaman Untuk Menginput Judul Nah disini Untuk publiknya Disini juga Kita pilih Video ini Tidak dibuat Untuk anak-anak ya Kemudian Kita back Nah judulnya ini Misalnya ya Dikasih Kucing Emote Dan Mengemaskan Kemudian Kita bisa pilih Tombol upload Di bagian sini teman-teman Tapi kalau kita ingin Stock dulu Kita bisa pilih Di opsional publik Ini kita bisa Jadikan Tidak publik Atau Pribadi Atau Dijadwalkan Juga bisa Teman-teman Ini dipilih Publik Agar langsung Bisa Ditonton oleh Orang ya Kita pilih upload Dan untuk Proses uploadnya Sendiri Cepat atau lambat Tergantung Koneksi internet Masing-masing ya Dan seberapa besar File hasil rekaman Yang sudah kita Record Menggunakan Smartphone Masing-masing Kalau pakai iPhone Biasanya besar ukurannya Tapi kalau Smartphone Android Variatif tergantung Kualitas dari kamera Itu sendiri ya Kalau kita set up Di 60fps Maka Untuk size-nya Bisa gede teman-teman Kalau di 720p Di 60fps Itu lumayan Biasa aja lah Kalau di 1080p Dengan 60fps Tadi sudah tersebut Itu lumayan ukurannya Satu menitnya aja Bisa 1GB Teman-teman Itu kalau pakai Smartphone Saya ini ya Dengan resolusi 64MP Di 60fps Di resolusi 1080p Jadi kalau sudah Ini bisa dilihat Hasilnya kayak gini Teman-teman Nah ini bisa dilihat Teman-teman Sudah bisa diputer Ya udah public Jadi Kayak gitu tadi Prosesnya teman-teman Ini baterai saya juga Udah merah Mana ya Nah ini bisa dilihat ya Merah Mau saya charge dulu lah Mungkin kedepannya Akan saya bahas Lebih mendalam Dan akan saya bahas juga Untuk video-video Bisnis Yang lainnya juga Karena ada banyak banget Ada online store Kemudian affiliate Kemudian Ada POD Kemudian ada Apa namanya Mirip kayak dropship Tapi bukan dropship ya Dan reseller Macem-macem Bisnis online itu Banyak sekali teman-teman Jadi nanti Akan saya Bahas bertahap ya Oke teman-teman Sekian dulu untuk video kali ini Maaf apabila banyak kekurangan Karena rekamannya pun Spontan Gak ada skenario Gak ada schedule Atau struktur Atau setting-setting lainnya Karena ya Spontan apa adanya lah Jadi mungkin Banyak kekurangan Maaf apabila banyak kekurangan Dan jangan lupa tekan like Untuk video saya ini Dan subscribe channel Handa Kops Sehingga teman-teman Bisa mendapatkan video-video baru Setiap kali saya mempublikasikan Video baru di channel Handa Kops ini Dan mungkin di akhir tahun Atau awal tahun besok Akan saya buat edukasi Praktek bisnis ya Khusus buat teman-teman Yang butuh kerjaan Kalau yang udah punya kerjaan Ya bisa dijadikan sampingan juga sih Oke lah sekian Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa